Apa itu salafi? Salafi itu diambil dari kata salaf. Salafi itu artinya orang yang terdahulu. Khairul qur'un qarni sebaik-baik abad-abadku. Summal ladina yalunahub seabad sesudah itu. Summal ladina yalunahub seabad sesudah itu. Tiga abad yang pertama itu disebut dengan salaf. Jadi kalau ada orang salaf itu tiga abad. Kalau ada orang sekarang mengatakan, Saya ini salaf nih, salaf kaki tigur. Salaf itu tiga abad dulu. Ustaz Abdul Salman itu pengikut salaf. Ya, saya pengikut mazhab syafi'i. Imam syafi'i meninggal 204. 204 itu salaf. Saya pengikut Imam Bukhari. Imam Bukhari meninggal 256. 256 itu salaf. Saya mengikut Imam Ahmad bin Ambal. Imam Ahmad bin Ambal 241 itu salaf. Jadi kalau dilaksanakan salaf, Orang yang mengikut salafus salih. Tiga abad pertama itu namanya salaf. Itu adalah salaf. Kalau ada orang sekarang mengatakan salaf, Tadi sebut. Ustaz, Sesudah salat cuma ada salat sunnah warakaan. Salat apa itu Pak Ustaz? Ba'adiyah. Apa niatnya? Kalau dilaksanakan di masjid, Empat rakaan. Kalau dilaksanakan di rumah, Dua rakaan. Kalau dilaksanakannya dua rakaan, Cukup. Kalau tidak dibuatnya sama sekali, Keterlaguan. Rosak badan sudah sehat. Apa cepat-cepat balik? Aku mau dikejar ke rumah. Habis salat, Zikir, Baca doa, Salat sunnah dua rakaan. Dua rakaan, Satu salam. Tidak lagi dua rakaan, Satu salam. Empat rakaan, Satu salam. Nabi ketika dia pulang di rumah, Di rumah dibuatnya dua rakaan, Satu salam. Oh saya di rumah ajalah. Nabi balik ke rumah, Karena dari mimbarnya ke rumah 22 meter. Kita ke rumah 22 kilometer. Salat sunnah, Ba'adiyah Jumat di masjid. Itu pertanyaan bagus. Banyak orang sekarang tak tahu. Salat sunnah dulu. Puasa dan zakat hanya sekali setahun. Masalah solat satu hari lima kali. Imam tak tepat. Apakah solat tidak diterima? Di mana letak tak tepatnya? Tak tepatnya apakah pada man, Apakah pada mafadiyah jururuh, Mesti dibuat fit and proper test. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Arlim rasim, Arlim rasim, Iyaka na'budu wa'iyaka nasta'ib Iyidina siratal mustaqib Siratal ladhina an'amta alaihim Wa'ilil marhubi alaihim Wa'adha radhim Itu yang lukun salat La salata tidak sah salat Iman lamiqrabi fatihah itu kita Tidak sah salat orang yang tidak betul fatihah Masjid mushollah surah ulanggar kita Maka betulkanlah bacaan al-fatihah Ada beberapa tempat dalam fatihah itu Kalau dia salah, patal Iyaka na'budu wa'iyaka nasta'ib Tak ada masjidnya salah Alhamdulillahirrahmanirrahim Hanya bisa Al-Rahmanirrahim Atau umatnya yang dipendek dipanjang Yang panjang dipendek Fit and proper test Apakah benar Ustaz pendapat Ibn Daimiyah Dan Yusuf Qardawi mengatakan Seorang anak yang muslim Bisa mewarisi ayahnya yang kafir Tak bisa Tidak ada ulama yang berani melawan hadis Tak ada ulama yang bisa melawan Karena Kalau sudah berbeda agama Berbeda agama Salah satu yang menyebabkan orang Tak dapat harta wajan Yang menyebabkan tak harta wajan Tiga Yang pertama Beda agama Yang kedua Membunuh Kalau anak membunuh ayah Itu tak dapat harta wajan Yang ketiga Yang itu Orang yang Bercerai Suami sama isteri Putus kontak Itu tak ada Walaupun anaknya ada Beda dengan anak sama ayah Ini tentang masalah Orang tak dapat harta wajan Apa bisa zakat dibayar lewat pajak Tak bisa Karena pajak itu Yang membayarnya Bercampur kafir dengan muslim Pajak itu penggunaannya Dipakai bangun jumpatan Untuk bangun pasar Sedangkan zakat itu Yang ada di Malaysia Orang yang bayar zakat Pajaknya berkurang Jadi betul Orang yang bayar zakat Pajaknya berkurang Pajak PPN berapa? 15% Dibayarnya zakat 2,5 Nanti tiba-tiba Pas bayar Dia berkurang Tapi pembayarannya Ke lembaga yang resmi Yang ada slipnya Yang ada fitansinya Itu dialami oleh Sahabat kita Dari perusahaan PT. Ulmar Di Dumai Yang telpon saya Pak Ustaz Tadi saya bayar pajak Kata pegawai pajak Ini duit bapak 2 juta Wali Kenapa? Karena ternyata Bapak Ustaz Bayar zakat Orang yang bayar zakat Pakai ada slipnya Itu pajaknya berkurang Itu diatur Dalam undang-undang zakat Diperjuangkan oleh Sundara-sundara kita Yang dianggota legislatif Dari partai Islam Tuh Bisa mengurangi Jadi bukan dibalik Bukan bayar pajak Otomatis zakat Membayar zakat Pajak bisa berkurang Dengan syarat Bayarnya bukan ke tetangga Tapi bayarnya ke lembaga Resmi Basnas Ustaz bisa pakai mandeling Bahasa mandeling Tak bisa Yang lisa saya Bahasa mandeling Cuman Biaduk Biaduk artinya Apa kawar Biaduk Itu pun tak boleh Di ucapkan di Warung Minam Biaduk Bagi tak aduk Saya tak pandai Bagaimana cara Mengerjakan Solat sunat Uuduh Setelah habis Uuduh Langsung Bagi yang pakai Usali Usali Sunat al-Uuduh Rambataini Lillahi ta'ala Ibtidak Fatihah Ayat Bebas ayat ini Ta'ayat al-masjid Kalau kita Beruduh di masjid Mana yang lebih Didulukan Pak Ustaz Ta'ayat al-masjid dulu Habis beruduh Masuk Ta'ayat al-masjid Habis itu baru Solat-solat duduk Siapa yang sudah Solat sunat Uuduh Duluan Otomatis Ta'ayat al-masjid Tak ada lagi Karena Ta'ayat al-masjid Itu dilakukan Sebelum duduk Sedangkan Kalau dia Solat sunat Uuduh Dia sudah duduk Maka tak ada lagi Ta'ayat al-masjid Maka begitu Masuk masjid Solat Ta'ayat al-masjid Habis itu Solat sunat Saya selalu Mengajakan Solat sunat Alhamdulillah Sudah-sudah Bapak Ibu Tapi solat sunat Alhamdulillah Apa artinya Pak Ustaz Ini jalan yang benar Lurus Waktu melewati jalan ini Ada yang melenceng ke kiri Ada yang melenceng ke kanan Ketika kita balik Ke jalan kebenaran Disebut Allah Inna hu'awak Arti Allah Orang yang balik Ke jalan kebenaran Waktu pelaksanaannya Kapan Hinatar minul fisar Hadis riwayat muslim Ketika Panas terik Anak onta Tak bisa menempelkan Perutnya ke lantai Kira-kira jam 10 Jam 11 Sampai 10 menit Menjelang tergelicir Matahari Itu seorang Sunat Bagaimana mengerjakannya Pak Ustaz Dua rata Bagaimana mengerjakannya Pak Ustaz Usali sunat al-awwabin Alhamdulillah Allah Witer Boleh tak dikerjakan Hari-hari biasa Witer bukanlah Malam Ramadhan Setiap malam Witer Bagi bapak yang capek Pulang lembut Sebelum tidur Witer langsung Sebelum tidur malam Beruduk Witer Bagi bapak ibu Yang yakin Bangang malam Witernya nanti Setelah tahajud Witer sesikit Witer Witer sepuluh rata Tapi yang bagusnya Witer tiga rata Sebanyak-banyak Witer sebelas rata Tapi yang umum Tiga rata Lalu Tak hanya dibilang Komor Witer Bagus Pesankan ke anak ibu Nah Kalau kau mau Malam mau tidur Cuci tangan Cuci kaki Uduk Ibu-ibu Jaman dulu Yang belum mengaji Cuci tangan Cuci kaki Makan obat cacing Bukan begitu Kamu Untuk abis itu Sholat sunat litir Sebelum tidur Bagus Ada anak Di luar nikah Atau setelah lahir Anak baru nikah Ibu Sekarang Saya tetap menjadi Wali nikahnya Anak tersebut Apakah sah nikahnya Pak Ustaz Anak yang di luar Ibu yang hamil duluan Kalau dia Nanti anakku lahir Bapak itu tak boleh jadi wali Adik bapak itu tak boleh jadi wali Abang bapak itu tak boleh jadi wali Lalu walinya siapa Lalu walinya siapa Fasultan Wali Wala Wali Wali Walinya Wali Hakim Kalau ada orang hamil menikah Nikahnya sah Sepakat Tampak masalah nikahnya sah Muncul masalah Empat Setelah Anak Yang pertama Kalau anak itu Laki-laki Dia tak Susah jadi wali Adiknya Yang kedua Kalau anak itu Perempuan Dia tak bisa Diwalikan Bapaknya Yang ketiga Namanya tak boleh Pakai pin Bapaknya Yang ketiga Kalau bapak itu meninggal Anakku tak dapat Harta wali Empat konsekuensi Dari hasil zinah Maka adik-adikku Yang muda-muda Yang berzinah Kalau mau nikah Bilang saja Kalau takut sama orang tua Kasih tahu sama ustaz somat Nanti saya hadapi orang tua Terima kasih telah menonton